TV akari, gejala garis melintang, tapi bukan di tengah, tapi agak ke atas sedikit. Assalamualaikum, ini kedatangan teman bawa TV karena gambar bergaris, sudah ganti IC, katanya masih hasilnya nail. Gambarnya bergaris tapi bukan di tengah, tapi agak ke atas. Coba kita nyalakan dulu. Sebentar sepertinya ini bukan masalah dari IC, mungkin karena ada tegangan atau komponen pendukung lainnya, yang sudah nilainya sudah berubah. Oke, sebelum-sebelum kita bongkar, jangan lupa yang belum subscribe, tombol subscribe dan like-nya. Saya tunggu komennya. Oke, kedatangan buat teman yang tidak sukseskan di IC, tetap nail. Oke, lanjut bongkar, kita matikan dulu. Sekarang saya cek tegangannya, bagian vertikal. Ini tegangan vertikal normal. Ini pump up, juga normal. Output. Ini biasanya separuh dari tegangan. Terus, KB plus juga ukur. 115 normal. Oke, lanjut kita pengecekan bagian-bagian komponen yang tidak bekerja dengan sempurna. Sekarang saya tegankan dulu bagian-bagian resistor yang berhubungan dengan vertikal. Oke, seperti biasa. Ini bagian output. Bagian feedback. Oke, terukur 12K. Ini R312. 12K. Selanjutnya, saya ukur R309. Ini datanya, nilainya 1K. Oke, terbaca 99 atau 98. Terus, ini R310. Ini datanya, 12K. Terbaca 11. 92. Terus, ini ada R313. Ini nilainya 47. Di datanya, 47K. Ternyata, tidak ada gerakan. Avometer tidak ada gerakan. Sepertinya mencurigakan. Oke, balik aja dulu. Lihat barangnya. Nah. Oke, ternyata R-nya masih setengah aus. Langsung saja kita cabut. Apa betul ini sudah putus? Oke, barangnya seperti ini. Nilainya 47K. Ternyata, saya ukur dulu. Ternyata, betul. Tidak bergerak. Oke, lanjut. Saya ganti yang baru. Langsung ganti yang baru. Langsung awat. Sudah-sudah, ini biang geraknya. Langsung saja disolder. Jadi, kawan-kawan, sobat-sobat, jangan sekan-sekan mengukur resistor bagian pendukung vertikal. Kalau cuma ganti kelihatan bergaris, ganti IC. Jangan malas-malas ngecek bagian-bagian komponen pendukungnya IC vertikal. Kalau seperti ini, kan kita sudah tahu, paham bagaimana letaknya bagian-bagian yang sering terjadi kerusakan. Oke, sudah selesai. Kita coba dulu. Kita balik dulu ya. Biar tidak dikelihatannya, biar tidak direkayasa. Kalau begini kan semua pada tahu kerusakannya. Oke, stromnya sudah masuk. Tinggal kita check dulu. Oke, lampu sudah nyala. Seperti biasa, saya memakai lampu top. Ternyata gambar sudah keluar. Cuman agak apa ya. Kayak aja tabungnya ini. Oke, saya cek dulu tabungnya. Ternyata tadi screennya terlalu terbuka. Sekarang posisinya saya kurangi. Jadi gambarnya sudah seperti ini. Oke, terima kasih kawan-kawan telah menonton video saya. Mudah-mudahan berbagi ilmu. Berbagi pengetahuan. Terima kasih. Sampai jumpa video berikutnya. Wassalam. Sampai jumpa video berikutnya.